Biaya kamu pertama kali mendaftar sampai berangkat ke Jepang itu berapa? 100 juta Oke minasan, konnichiwa furbades Kembali lagi bersama saya di channel saya, Kusuka Nippon Oke teman-teman, terima kasih ucapkan untuk teman-teman yang masih menyaksikan video saya Kali ini saya sedang berada di Onomichi, provinsi Hiroshima Jadi tempat ini adalah tempat yang menarik Saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sini Kebetulan hari ini, aku ditemani oleh senpai Jadi hari ini guys, aku berencana tanya-tanya sama dia Tentang, balik lagi Hari ini aku akan tanya-tanya dia tentang pemagakan ke Jepang Kerempuan ya guys Oke teman-teman, kasihkan terus Kalian yang penasaran, caranya gimana Simak video ini ya guys, tonton video ini dari awal sampai Oke? Kita cari tempat video yang bagus ya guys Dan otoba Oke guys, ikuti guys Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Langsung saja, banyak dari teman-teman di sosial media bertanya Bagaimana sih caranya magang ke Jepang untuk perempuan apapun cewek? Kebetulan kali ini, saya ditemani senpai saya Silahkan perempuan namanya Hai guys, nama aku, saya Nasili Tonga Oke Lari? Aku dari Medan Di Jepangnya di mana? Di Jepangnya, aku di Hiroshima Hiroshima kemiharesi hongkocho kunaki Kamu udah berapa lama di Jepang? Baru 6 bulan 6 bulan ya? Berarti saya lebih sepai dong? Saya sudah 1 tahun di Jepang Memang iya kamu senpai duluan ke sini Oh iya guys Iya iya senpai Oke Oke senpai Silahkan ya Gak apa-apa ya guys? Gak apa-apa Iya memang harus jangan tegak Oke Nah aku yang pertama aku tanya itu Kenapa kamu mau ke Jepang? Iya banyak juga yang nanya sama aku Kak, kerjanya apa sih di sana? Pak Bik Roti Kan aku kebetulan Pak Bik Roti kan? Kak Pak Bik Roti Terus aku kerjanya Pak Bik Roti Lah ngapain juga jauh ke Jepang? Tau juga di Indonesia banyak pabrik Gitu kan Nah kita gini Prinsipnya kita gini aja Kalau kita di Indonesia dan di Jepang Kita Indonesia kan udah negara kita Kita juga butuh pengalaman dong Kita masih muda gitu Jadi aku tujuan aku ke sini Dulu orang tua aku nyuruh aku kuliah Tapi aku mikir kuliah 4 tahun Belum tentu kita dapat kerja Nah kita ke Jepang 3 tahun Udah dapat modal usaha dong Gitu Jadi kita pulang-pulang dari Jepang Itu pun kalau hemat ya Orang yang moros gak tau Kalau misalnya kita 3 tahun dari Jepang itu Bisa kita bawa modal usaha Yang seharusnya kita kuliah Belum tamat kuliah Kita udah pulang ke Indonesia Bawa modal usaha Ya kita gak menyalahkan orang yang kuliah juga ya Enggak, gak menyalahkan Prinsip orang kan beda-beda gitu Cuman prinsip aku Lebih bagus aku Ntar kalau misalnya aku udah bawa modal usaha Terus aku berniat kuliah Kan bisa kuliah sambil jalanin usaha kita Jadi intinya dia mau ke Jepang Untuk cari pengalaman gitu guys Aku ke Jepang itu cari pengalaman aja guys Dan gimana ya guys Kalau di Indonesia kan Aku pengen suasana baru aja Kamu tau pembanggaan ke Jepang itu Pertama dari mana? Dari senpai aku Teman Dia dulu Abang kelas aku Terus dia itu tetangga aku Oh dia udah berangga ke Jepang? Udah Si Tau lah dia itu Gak usah disebut nama ya Jadi kamu tau dari orang lah ya Terus kamu Bagaimana cara kamu Ingat pembanggaan ke Jepang itu? Bagaimana caranya? Ya kok caranya ke Jepang itu Cewek itu rumit ya? Enggak Iya Cowok juga rumit ya kan? Cowok juga rumit Cowok juga rumit Cuman kalau cewek itu Tergantung LPK-nya kan Banyak kan LPK yang LPK biaya-biaya gitu kan? Berarti kamu pertama masuk di LPK dulu gitu? Ya aku masuk di LPK Oh LPK Berarti LPK ini ya? Untuk belajar bahasa Jepang Belajar bahasa Jepang Jadi kita masuk LPK Belajar bahasa Jepang Kita lulus bahasa Jepang Kita lulus bahasa Jepang Nah lulus bahasa Jepang Makanya ujian kemampuan bahasa Jepang Iya yang tahap 1 Yang gak N4 sih Masih yang ke lulusan 5 gitu ya? Iya Jadi lulus kayak kotoba Kotoba itu kota-kota Kosa katanya Terus habis itu kayak Pola kalimat-pola kalimatnya gitu Lulus itu kita baru Tahap kedua gitu Dan kalau ke Jepang itu juga rumit ya Kayak ada tes fisik ya? Oh berarti dulu waktu ikut di LPK ada tes fisiknya? Ada dong Di setiap LPK ada Apa itu tes fisiknya apa? Push up, sit up, lari Push up, lari Larinya bagaimana? Maksudnya Kalau kami cowok itu kan ada 3 km setiap hari Ya sama Cuma yang menitnya aja Kalian kan 15 Berapa? 10 Kalau di IM itu 15 menit 3 km 3 km kan Cuma ya cewek kan 13-14 menit Gitu Jadi disini kita gak perlu sebutkan LPK ya? Gak usah Yang pasti Kamu pertama masuk di LPK Belajar melalui Jepang Itu di Medan ya? Iya di Medan Berapa lama kamu belajar bahas Jepang di Medan? Satu bulan? Satu bulan Dua bulan aku udah mulus bahas Terus? Terus aku masuk tahap kedua Yang Betul lah Di Jakarta lah Gitu kan Ya dia tahap belah di Jakarta Ya bayarannya juga agak tinggi sih Kalau ke Jepang itu kan Bayarannya kita bahas lagi aja Jadi kamu belajar bahas Jepang Di Medan tadi berapa bulan? Dua bulan Terus di Jawa? Tapi tergantung juga sih Tergantung Ya kamu nya kan ada juga orang yang sampai 6 bulan gitu kan Tergantung Dari tangkapnya seseorang gitu loh Kalau memang dia serius Kalau ke Jepang itu kalau gak ada niat dan keseriusan itu gak usah Jadi harus serius ya? Tekad, tekad, niat dan keseriusan guys Kalau gak ada itu guys Kalau pintar aja juga gak cukup guys Disiplin juga Karena kalau misalnya ke Jepang itu harus taatnya turun Nah terus kamu di Medan Setelah dari Medan kan di Jawa ini Di Jawa kamu berapa lama belajar bahas Jepang? Dulu aku pernah gagal lah ya Jadi aku pernah gagal Ini cerita sedih Dulu aku pernah gagal Aku di Medan itu dulu memang Cepat terangkat asensi aku tuh cepat lah bisa masuk ke Jogja Sebuah, luar biasa Jadi aku ke Jogja 2 bulan Gak nyampe sih 2 bulan Jadi aku tes-tes-tes sekali 2 kali tes Udah langsung lulus ke Jogja Terus abis itu aku masuk ke Jogja Cuman aku disana kayak Masih kan pikiran aku dulu aku masih baca lah Aduh lama lagi Ada sampai aku lama yang belum berangkat Jadi yaudah aku keluar sendiri Jadi aku keluar sendiri Gak mikirin yang panjang-panjang kali lebar Yang uang aku juga udah habis sekitar 20-an kanan Udah habis jadi itu gak ada kembali Ya udah gak apa-apa gitu Mungkin itu suatu pembelajaran Dan bukan LPK-nya juga sih Yang sahlar Ya mungkin akunya aja yang belum berpikiran dewasa Yaudah aku keluar dari LPK itu Aku disitu selama 3 bulan Di? Di Jogja Setelah itu ganti LPK lagi Dan aku dapetin LPK yang aku mau Kamu kan di LPK sebelumnya 3 bulan Terus pindah LPK lagi berapa bulan? Nah aku kan sebenarnya di LPK yang baru itu Yang aku dapetin dulu Yang baru itu Aku aku gak belajar lagi Jadi aku kayak tinggal tunggu perusahaan aja Oh tunggu tanda tangan kontrak dari Jepang Sama surat izin tinggal ya Itu butuh waktu berapa lama? Gini kemarin Kebetulan aku disitu milih-milih perusahaan Oh boleh ya? Tempat aku bisa karena gini Bukan-bukan itunya juga Kenapa aku bisa milih perusahaan Dan yang lain itu gak bisa Nah ada di tempatnya itu Ada nama nakasensei Orang Jepang Nah dia ngeliat kemampuan aku Aku disini gak sombong Oh sebelumnya kamu waktu di LPK sebelumnya Kamu kan udah lulus ini Sertifikat Udah lulus ujian kemampuan bahasa Jepang Level? Belum 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 Tapi aku udah belajar sampai N2 gitu N2? Gak masuk Gak test-test Jadi kalau teman-teman yang serius dengan bahasa Jepang Pasti tahu itu level bahasa Jepang N5, N4, N3, N2, N1 Jadi aku udah belajar N3 sampai N2 gitu Cuma kan gak ngikutin ujian gitu Gak ngikutin Karena kan aku dulu sibuk-sibukin Pindah-pindah LPK Jadi Ada disitu namanya nakasensei Dia mungkin ngeliat Aku udah bisa gitu Jadi ada job Yang ada ini job dateng Kenapa? Aku masuk bulan 11 Jadi aku berangkat itu 11? Aku berangkat kan bulan 11 Tahu gak? Karena ada pengunduran kemarin Aturan aku berangkatnya bulan 8 Jadi pengunduran Ke bulan 11 Adalah mungkin masalah visa gitu kan Kan ribet sih pengunduran Iya pengunduran Suruh izin tinggal juga kan Jadi Abis itu Ada perusahaan Tapi mungkin dia gak setuju Karena gajinya mungkin sekecil atau apa gitu kan Jadi Dia bilang Anak ini ada perusahaan Terus Aku masuk lah Enggak kamu gak usah Kamu gak usah masuk ke sini Berarti nakasensei merekomendasikan perusahaan yang bagus kan? Karena gini loh Orang Jepang itu juga ngenilai kita gitu kan Masa kita iya masuk Kita udah kayak gini Dia ngeliat perjuangan kita juga sih Oke Jadi aku disitu selama Sampai keberangkatan setahun lah Setahun ya? Kurang lebih setahun Karena aku milih perusahaan Kalo gak tadi kan bisa lah 6 bulan 7 bulan tuh bisa Tapi disitu juga ada yang Satu bulan udah dapet perusahaan Oh itu tergantung nasib kita ya? Tergantung nasib juga Nah aku bilang tergantung nasib Tergantung kemampuan Yang penting kita berusaha Iya Ya lambat atau Cepatnya Yang penting kita berangkat ke Jepang Terus Di LPK nih Bagaimana itu Proses pelatihan Ataupun belajar bahas Jepang di LPK? Menurut kamu bagaimana? Menurut aku Kembali ke diri sendiri sih Berat atau gimana? Berat Berat Dan kita belajar di LPK itu Harus butuh sabar Kesabaran Dan sampe keberangkatan Terus butuh kesabaran Karena kalo kita gak sabar Itu gak bisa Jadi Kecepatan bosan gitu kan Jadi aku disitu Kebetulan aku disitu kemarin Jadi cuman jadi sense sih Gak belajar lagi Bisa ngajarin yang junior ya? Jadi aku ngajarin yang junior Sampai keberangkatan gitu Terus aku Tapi disitu prinsip aku sih Aku Cara belajar aku ya Aku bangun jam 4 pagi Terus? Jadi Jadi ngapel Pola kalimat yang aku pelajarin Bumpel-bumpel yang aku pelajarin yang kemarin Yang udah aku pelajarin Terus target aku Satu gitu jam 4 sampe jam 5 Aku bisa ngapel 50 Oh sebetah Terus aku gitu Selama Dari Pertama kali mendaftar Sampai Berangkat ke Jepang itu berapa? Sampai LPK Lama Coba kamu ratakan aja LPK Lama Semua Semua yang kamu pelajarin Di Jawa Di Medan Hampir 100 NANI? 100 juta? Hampir serah Hampir Nggak LPK Lama Ada 25 Terus Ongkos-ongkos gitu kan Ke Jakarta Ke Semarang Terus masuk ke LPK Sekarang 47 juta Kalau digabung semua berapa? Hampir kurang lagi 90-an lebih 90-an juta guys Makanya itu Jangan salah Dalam milik LPK Ya karena dia kan Memindah dari LPK lain Disitu bayar Pindah ke LPK lain Bayar lagi gitu Jadi aku double Kali 2 kali Belum ongkos-ongkos Kita kesana Kesini Kesana Kesini Makan Tapi nah Kebetulan Di LPK Kuyang ini Makan Jadi 47 juta itu Itu udah Sampai keberangkatan Biaya tempat tinggal Dan makan Makan itu Kita satu hari Kepada berpukul 10 ribu itu Tiga kali ya Udah tiga kali Itu luar biasa Iya Di Jepang kan Kerja kamu tadi Apa? Fabricot Dan kebetulan Aku disini Jadi dipilih Jadi Rida Rida itu Ketua teman-teman Iya Leader Jadi penanggung jawab Yesusnya Untung gak sembarangan orang Ya kamu Saya akui Hebat Oke Apakah sama dengan bayangan kamu Ketika pertama kali mendengar Pemagangan ke Jepang Dengan Setelah sampai di Jepang Bagaimana? Menurut aku sama-sama enggak Jadi Apakah berbeda? Berbeda sama yang dikomongi Dulu kamu sebelum pernah ke Jepang Pikiran kamu apa? Pikiran aku itu ke Jepang ini Karena aku gak pernah kerja Dulu aku gak pernah kerja Dan aku dulu itu jujur aku manja Kamu ada satu-satunya ya? Aku manja Jadi Jepang gitu Tapi enggak sih Kayak gimana ya Enak juga sih kerja di sini Kerja itu pasti capek ya? Aku tahu dari mama aku Aku telpon aku gitu Nyampe di sini Aku terus telpon mama aku Aku bilang Mak ternyata cari duang itu capek Karena dulu itu aku itu cuman Tahu gak habisin duit doang Jadi ya bayangan aku dari Jepang ke sini Aku kan aku pikir aku dapat di tempat yang kota kan Jadi pemikirannya kan Aku bisa ke jalan-jalan Aku bisa ini Aku bisa ini Ternyata? Ternyata aku dapatnya ya bukan di kota Ya gak jauh dari kota Cuman gak seindah yang di kota yang aku inginin Tapi itu pun harus kita bersyukur ya? Harus bersyukur juga Ya mungkin rezeki aku di sini Mungkin aku di sini diajarin hemat gitu Iya sih Tapi gak juga Ya karena lebih Kalau tinggal di pedasaret ya Karena kita bisa Manajemen keuangan itu lebih mantap ya Karena pengeluaran gak terlalu besar Seperti di kota-kota besar lain Iya tapi kembali lagi ke diri sendiri guys Biarpun gak jauh dari kota-kota besar Kalau kamu misalnya orangnya memang boros Makanya kalau ke Jepang itu aku saranin memang harus hemat Iya iya Kalau kamu boros Kamu di pedesan juga Terus kamu pergi jalan-jalan kemana pun Bayangin aku jalan sekali keluar itu 3 mang habis loh Ini contohnya Wow Iya 3 mang itu berapa? Terus sekitar Berapa juta di Indonesia? 4 ya? Apanya 3 mang? 3 mang itu 4 setengah juta 4 setengah juta loh 4 jutaan lah Dan aku itu gak bisa diajak jalan-jalan Ntar ada yang ngeliat sesuatu Ini mata ini bahaya Jadi ya aku saranin Kalau kalian memang cari duit ke Jepang Iya kan? Jangan boros Terus nah Ketika Kan kita sampai di Jepang gak langsung ke perusahaan ya? Enggak Kita di dalam training center dulu Nah di training center Kamu udah buat itu? Udah dapat gaji atau wang saku gitu? Dapet dong? Berapa? Berapa kemarin bang? Meeting sudah dapat ya? 7 ya? 7 ya? 7 ya? Yang aku datang ke sini Istilahnya itu yang dikasih di training center Itu biaya kita Sebelum dapat gaji Kerjaannya itu enak atau gimana? Berat sih Berat ya? Berat ya Menurut aku berat Karena mungkin aku belum tahu kerja Karena aku Iya Sebelumnya belum kerja Belum pernah kerja Jadi kalau kita udah pernah kerja Kan masih tahu Kita membandingkan dari sana ke sini Bagian 6 bulan pertama itu masih Tahap menyesuaian diri Intinya untuk teman-teman yang Mau berangkat ke Jepang Belajarlah dengan baik Bahasa Jepang enak Karena kalau kita piter bahasa Orang Jepang itu juga gimana ya? Enak ya? Dan kamu kerjanya itu pasti enak Kalau misalnya bisa bahasa itu Orang Jepang gak sombong ya Orang Jepang itu mau uji bahasa Karena Ada satu kelompok Dan yang satu kelompok itu Langsung kelihatan bahasanya Berarti kan dipuji itu memang dari Indonesia Jadi Kami itu ada orang Vietnam sama Indonesia Jadi itu yang dipilih Yang dibilang bagus itu orang Indonesia Ya kita harus yukur itu sih Iya Orang Indonesia memang Artuangnya juga bagus kan Orang Indonesia Jadi kalian itu bisa bahasa Kalian itu bisa kerja Dan enak kerja Terus ini Kamu udah sampai di Jepang Di LPK sebelumnya kan kamu belajar terus nih Iya Kamu sampai di Jepang itu Apakah masih belajar bahasa Jepang gimana? Sampai Jepang enggak Apakah masih ada target Jepang enggak ingin ambil Ensign Jepang enggak Jepang enggak Jepang enggak belajar Berarti kamu sekarang Fokus kerja ya? Enggak boh Gimana ya Karena mungkin capek Karena aku belum terbiasa mungkin Aku capek gitu Pulang kerja juga capek Jadwalnya ganti-ganti gitu kan Enggak ada niat juga Aku tutupin Ada aku niatnya Tapi ini tahun depan Aku pas ngambil Target aku N2 N2 Semangat Tapi nih Tadi kan Kita harusnya menanyain di awal Apa persyaratan itu Untuk magang kejumpang Cewek itu? Cewek tinggi minimal Dibilang 155 ya? Iya Tapi 150 juga ada Kamu berapa? Aku 152 152 Tapi temanku ada juga loh 148 Ada cewek? Ada, ada Iya Iya, bukan, bukan Ada juga Bukan, bukan Dari Jawa Tapi enggak apa-apa sih Tergantung LPKnya Tergantung Dan tapi kalau untuk cowok Jangan Kalau itu cowok Ya 160 Kalau ada yang bilang RPK misalnya Boleh, boleh berangkat Satu, satu ini Beter tinggi Itu jangan Hati-hati dulu ya Hati-hati dulu Mikirin dulu Tanya dulu Memang kan aku bilang tadi Nah kembali lagi Tanya dulu sama senpai kalian yang udah berangkat Senior yang udah berangkat Gimana sih cowok itu Berangkatnya Terus tinggi badannya berapa Kalau dibilang Ini segini bisa masuk Jangan Memang kalau persyaratan cowok itu Negeri berapa? 160 ya? 160 kalau cowok 160 itu memang suasta gak 160? Itu tinggi badannya Terus umur berapa? Umur dari 19 Dari 19 sampai 26 27 juga masih bisa Iya, iya Dulusan? SMK sederhaja D3 juga ada S1 juga ada S1 juga ada Iya, iya Ke Jepang itu gak cuma S1-S2 doang S1 juga ada Iya, saya S3 S2, S3 Satus ke Jepang itu Gap-gap Apakah boleh nikah? Boleh Tapi ya umur tadi Ah umur? Kalau misalnya udah 28an keatas tidak bisa hidup 8 ya tapi ada juga soalnya sampai 30 kayaknya ada juga ada cuman kan tergantung LPK tergantung ya iya cuma tuh tergantung LPK yang mana mas menyetujuin gitu kamu kan papir roti makanan roti boleh dong hahaha oh iya kamu boleh gak makan roti di perusahaan kalau misalnya ada tapi ingat jangan di kamera orang Jepang pun pasti ada yang makan trik-trik ya enggak orang Jepang juga orang Jepang juga tau itu malah dia juga makan ini anak makan gitu ini yang rekam juga berarti gimana sering makan roti di perusahaan juga apa yang dilakukan di sering gue lakukan aku gak bisa karena besi jadi tadi kan kerjaan di Jepang itu kan ada pabrik roti yang kamu tahu apa aja pabrik roti pabrik plastik terus panti jompo atau perawat untuk orang tua anak berarti ya terus elektronik 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 itu kayak serius juga ada jahit juga ada pertanian juga ada pertanian ada pengacuran logam ada ada kewek ada ada aku aja terkejut loh ngacuran logam itu dia megang mesin iya tapi aku terkejut juga ngacuran logam tapi gak terlalu pada sih karena dia mengandalkan mesin-mesin dia mengandalkan mesin banyak sih banyak yang kita belum tahu mungkin ya tips untuk teman-teman yang ingin makan ke Jepang dari kamu tips aja singkat aja tips sabar pertama sabar-sabar itu pertama gini dulu lpk tadi tipsnya iya kan klon itu searching lpk cari-cari searching itu itu kayak cari-cari info ya kan dari internet dari nah di internet kan nanti ada se-lpk yang terakreditasi A B gitu jadi kalian cari misalnya lpk yang bagus di Indonesia lpk yang bagus di Medan di Jakarta atau dimana lagian kalau diapa itu di di kalau teman-teman pun pernah kunjungi situs pemagangan itu dari kementrian disitu ada lpk yang udah ada izinnya SO sudah di aku dari sudah di jadi disitu wawancara langsung gak dioper-oper ke lpk lain-lain habis itu udah dapat dari situ misalnya dia punya Facebook nih masuk ke Facebooknya cari dulu infonya orang-orang di dalamnya lihat yang udah berangkat ada dia lpk yang ngambil-ngambil foto-foto dari lpk lain kan ya ya hati-hati ya hati-hati terus kalian cari itu senpai nya tadi yang aku bilang ada nggak yang udah berangkat jadi kalian chat kami itu pasti jawab chat kalian oke kalian chat jadi kalian cari tahu terus kalian cari tahu juga biaya-biaya lpk itu dari awal gimana biar kalian nggak salah gitu nanti kalian dapat dari ini segini dapat dari sana segini gitu kan jadi benar-benar kalian harus cari dari dari info dari biaya juga oke kan di selama perhatian ini banyak peraturan ya tipsnya teman-teman tetap ikuti peraturan aja kalian kalau mau cepat berangkat ikutin peraturan yang paling utama itu sebenarnya yang utama itu kalau kami diem itu ada lima kali medical yang utama itu menurut saya sehatan jaga kesehatan kalau jangan begadang jangan selalu minum kopi jangan merauk kopi nggak apa-apa kalau tiap hari nggak bagus di rokok sama kopi digabungkan itu nggak percuma aku punya pacar sih aku tuh kayak lebih-lebih punya pacar sih kenal sama kalian jadi aku tuh percuma aku punya pacar nanti aku dilarang bergaul dengan kali ini teman saya ini juga punya channel YouTube namanya Borsa Official Channel jangan lupa like comment jangan lupa ini video ini kusuka nipong jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian suka video ini share juga ke social media kalian terus kalau kalian juga pengen kami buat video apa yang lucu-lucu atau kalian request sesuatu komen di bawah ini ya guys kalian juga jangan lupa subscribe YouTube aku Borsa Official Channel nanti kita taruh linknya di deskripsi dan follow juga Instagram dia nanti kita taruh di deskripsi teman-teman oke mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin kami jawab komen aja nanti kami akan kalau masih penasaran gitu kan masih ada di hatinya yang belum-belum yang aku jawab ini belum semua yang ada di hati kalian mungkin aku juga banyak kurangnya gitu kan ngomongnya jadi tanya aja komen di bawah ya guys masih kita jawab terus kalau kalian pengen LPK saranin kak saranin dong LPK kakak yang kemana komen aja ya guys jangan komen si langsung chat ke Instagram aku juga atau ke Facebook dia ke Instagram aku ke Instagram dia gitu gapapa chat personal ya guys jangan langsung kayak gini-gini kami kalau misalnya ngomong kayak gini kan kita kayak memburungkan LPK atau mempromosikan LPK gitu jadi nggak boleh gitu oke oke terima kasih untuk waktunya ya semoga informasi kali ini ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin magang ke Jepang terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini kami doakan semoga teman-teman cepat berangkat ke Jepang kami tunggu Jepang sampai bertemu lagi yang belum cari yang belum dapat LPK semoga dapat LPK yang bagus dan yang masih belajar semoga dapat job yang bagus dan yang udah nunggu LG semoga LG nya cepat turun LGBT itu isi tinggal ya Iya semoga LGBT nya cepat turun oke guys bisa juga bagus-bagus dan semoga cepat sampai ke Jepang oke teman-teman jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like comment dan subscribe oke oke akhir kata mitekurete arigato gozaimasta